Sumber backlink yang besar ini nanti akan ngasih link ke setiap Apa namanya dummy yang sudah kita bangun ya Halo teman-teman semua di video kali ini saya ingin berbagi tentang SEO website Karena sudah lama sekali saya tidak pernah berbagi lagi tentang SEO Kemarin saya sudah melakukan survei Akhirnya paling banyak men-survei yaitu mereka ingin saya membahas lagi tentang SEO website Baik di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menaikkan authority sebuah website Maka teman-teman tonton terus video ini teman-teman akan mendapatkan banyak manfaatnya Simak terus video berikut ini Baik teman-teman sekalian ya polanya seperti apa ya Ini polanya yang paling penting yang teman-teman harus pahami Sebelum teman-teman betul-betul menjalankan bagaimana cara website teman-teman authority-nya ikutan naik Kebetulan saya baru saja membuat website baru ya kita akan sama-sama menaikkan authority-nya teman-teman sekalian Baik polanya seperti ini ya teman-teman harus betul-betul menargetkan siapa yang mau teman-teman targetkan Ya pertama yang mau targetkan siapa Apakah homepage-nya Ya apakah homepage-nya Ya atau artikelnya Ini harus teman-teman pahami dulu Kalau teman-teman emang menargetkan DA atau domain authority Maka teman-teman ya boleh menargetkan homepage-nya seperti itu Oke dalam kesempatan kali ini saya ingin menargetkan homepage dulu teman-teman Ya homepage itu seperti didikseu.com Ya kemudian detik.com Nah itu homepage ya Tapi kalau artikel detik.com Garis miring bla 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 Nah itu adalah berbentuk artikel seperti itu Baik saya akan menargetkan homepage teman-teman sekalian Ya disini saya menargetkan homepage saja Ini artikelnya saya hapus Ya kita sepakat ingin menargetkan homepage Oke teman-teman siapkan homepage-nya mau target dengan kata kunci apa Ya sesuai dengan on page-nya ya Saya targetnya misalnya pembicara internet marketing Atau apa namanya trainer internet marketing Baik nah kemudian ya teman-teman harus pahami lagi ya Kita harus membangun yang disebut dengan link building ya Saya bilangnya adalah link building ya Teman-teman boleh menyebutkannya dengan dummy Istilah dengan dummy atau istilah dengan tier 1 Silahkan ya dengan istilah masing-masing Nah ini dummy ini ya nanti akan saya buat teman-teman Ya beberapa ada 1, 2, 3, ada banyak lah ya Saya buat ya teman-teman ya Nah setiap dummy ini itu ngasih link ke sini ya Ngasih link ke sini, ngasih link ke sini Ini juga ngasih link ke sini, ini juga ngasih link ke sini Ini juga ngasih link ke sini, ini juga ngasih link ke sini Nah setiap dummy ngasih link ke apa yang dia targetkan Ya tugas kita teman-teman adalah tugas kita megemukkan ini ini kita gemukkan, ini kita gemukkan ini gimana mas didik kalau ini anteng-anteng saja ini anteng-anteng saja tugas kita nanti mengemukkan ini nah kita nanti akan mencari disini teman-teman sekalian akan mencari disini sumber backlink yang besar kemudian ini nanti mereka yang bertugas untuk sumber backlink yang besar ini nanti akan ngasih link ke setiap dummy yang sudah kita bangun kira-kira mindsetnya seperti ini yang wajib teman-teman pahami nah ini cara saya untuk menaikkan authority seperti ini teman-teman sekalian baik, contohnya seperti apa? ini saya bongkar aja teman-teman ini contoh saya kemarin saya baru buat website ddkc.com misalnya saya pengen mengerikan trainer internet marketing misalnya atau pembicara internet marketing misalnya seperti itu ini dummy-dummy yang sudah saya bangun ini dummy yang sudah saya bangun ada apa namanya ada symphony ada dan lain-lain ini teman-teman bisa ikutin boleh ya silahkan ya nah dummy itu seperti apa? dummy itu seperti ini contoh ini saya copy ya teman-teman ya ini saya pastikan disini ya pastikan disini nah ini adalah artikel dummy yang saya bangun ya ini saya buat artikel pembicara internet marketing nasional di daerah saya CEO misalnya seperti itu nah di dalam dummy tersebut saya sisipkan link disini teman-teman tuh kelihatan gak tuh pembicara internet marketing tuh jadi kalau saya klik nih keluarlah website saya ya kemudian saya juga ngisipkan link lagi disini pakar SC Indonesia ya saya sisipkan lagi link disini jadi di dalam artikel ini saya sisipkan link itu yang disebut dengan berarti ini sebagai dummy nah link ini ya link ini saya masukkan ke dalam excel ya saya bertanggung jawab untuk menaikkan authority yang di dalam link ini ya oke contohnya seperti ini oke kalau sudah teman-teman membangun link buildingnya monggo ya teman-teman punya apa saya dulu pernah ngasih beberapa dummy ya teman-teman yang sudah pernah nonton video saya saya tentang dummy dan teman-teman sudah mendapatkan dummy dari saya teman-teman ambil aja tuh ya ini gratisan semua tuh ya ada symphony ya ada git lab ada dev kalau ada medium silahkan diambil strikingly dan lain sebagainya itu adalah gratisan semua yang bisa tonton teman-teman tanam backlink disana oke kemudian setelah setelah itu saya masukkan apa namanya bitly nya ya teman-teman ya saya saya istilahnya adalah saya ringkas lagi ya saya perpendek lagi dengan bitly seperti ini caranya seperti ini ya jadi simple sekali ya misalnya ini ini kebetulan yang terakhir belum saya bitly kan oke kita copy aja teman-teman masuk ke bitly nya buka aja bitly.com kemudian klik di bagian klik disitu pastikan aja disini teman-teman sekalian oke pas tekan disini nah nanti akan muncul seperti ini ya ini gak usah di apa namanya customize biarkan aja kemudian copy kemudian save ya copy kemudian save kemudian kita pastikan disini nah kita pastikan disini oke kalau sudah kita akan bangun ini semua copy aja semua ya copy aja semua hasil dari bitly nya kemudian teman-teman buka aja yang disebut dengan textmechanic.go ya ambil yang di bagian add perfect suffix to text ya boleh ikutin ini ya textmechanic.go ambil yang add perfect suffix to text dot atml nah jadi disini yang depan teman-teman tambahkan seperti ini lebih kecil a spasi a ref ya sama dengan tanda petik semacam ini yang di belakangnya yang di bawahnya teman-teman tambahkan tanda petik lebih besar misalnya ancor text teman-teman sekalian saya misalnya menargetkan pembicara internal marketing contoh aja oke kemudian ini saya pastikan teman-teman yang tadi yang tadi itu saya pastikan ya sebentar saya ulang saya pastikan nah sudah saya pastikan kemudian ya kemudian kalau sudah saya pastikan nah kemudian teman-teman klik disitu add perfect ya klik disitu add perfect nah ini hasilnya sudah ada copy aja semuanya ctrl c nah teman-teman taruh aja dimana ya misalnya saya letakkan di excel saya lagi aja ya saya letakkan di sebelahnya sini saya letakkan di sebelah sini disini ya misalnya disini nah ini saya tulis ini disini kode ya kode akhirnya akhirnya oke akhirnya oke ini saya letakkan di tengah aja teman-teman ya saya letakkan di tengah oke saya letakkan di tengah seperti ini oke kalau sudah ini kita sudah ada senjata kita untuk kita gunakan untuk memperbesar authority dari sebuah website kita oke tugas kita berikutnya apa mas didik tugas kita berikutnya adalah teman-teman silakan buka yang disebut dengan case the footprint ya silakan buka namanya case the footprint nanti hasilnya semacam ini ya kita akan mencari disini teman-teman silakan klik aja disini bagian blog comment ya intense debate silakan atau yang mana silakan teman-teman ambil disitu ya nah boleh disini anytime kalau mau keywordnya disesuaikan dengan target teman-teman silakan biar senice silakan oke saya akan cari disini teman-teman ya klik aja disitu nanti teman-teman cari aja disini tapi sebelumnya aktifkan dulu mouse bar nya ya aktifkan dulu mouse bar nya ini ya teman-teman silakan install mouse bar nya di chrome caranya gampang sekali ini tidak saya ajarin lagi disini teman-teman karena di video sebelumnya saya sudah membahas tentang mouse bar ini ya maka teman-teman silakan di aktifkan dulu nanti akan ketemu disitu PA nya berapa ya nanti kita ambil lah ya oke dalam kesempatan kali ini contoh saya misalnya saya ketemu disini ada yang disebut dengan apa namanya has per mailing ya ini contoh aja nih ya saya ketemu apa namanya sumber backlink PA nya 25 lumayan bagi saya DA nya 17 spam skor nya 6% anggaplah seperti itu oke saya akan masukkan disini satu persatu teman-teman saya contohkan disini satu persatu saya ambil disini yang paling atas tadi udah ya saya contoh aja oke kemudian saya klik disini nah ya teman-teman kalau mau tambahkan komen orang lain boleh di copy silakan atau teman-teman tambahkan lagi lah ya dengan kalimat-kalimat teman-teman semua contoh aja ya oke kalau sudah klik aja di bagian submit nah ketika teman-teman klik di bagian submit lihat disini apakah dia masuk komennya atau tidak nih nih ya kelihatan gak itu ya bidlinya sebelah bawah itu kelihatan ya kalau sudah teman-teman klik nih klik kanan open link new tab benar gak masuk backlinknya gitu kan kita klik open link new tab saya klik disini masuk gak backlinknya oh masuk ya berarti benar ya berarti ketika ini saya klik keluarnya ini nah disini sudah saya tanam backlink disini dan PA nya sudah naik sekitar 42 udah lumayan nih ya oke begitu teman-teman jadi intinya teman-teman harus buat dulu dummy nya yang banyak ya pasukan dummy nya yang banyak dengan media-media gratisan boleh ya tentunya media gratisan yang umur-umurnya masih panjang kayak blogspot masih panjang itu dari dulu sampai sekarang masih ada wordpress dan lain sebagainya oke kemudian cari ini sumber backlink yang besar ini dengan disebut dengan cash footprint tadi ya ini sebut dengan cash footprint tadi oke cari itu sebanyak-banyak itu ada sekitar 671 ribu masa gak ketemu sih masih ketemu dong ya cari itu banyak sekali nih berlimpah ruah ya oke ya sehingga nanti teman-teman silahkan dipraktekan yakin saya ya 2 minggu atau sebulan aja yakin saya otoritinya pasti akan meningkat ya minimal ya bertambah lah ya oke begitu teman-teman sampai ketemu di video saya berikutnya sampai mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax